Film The Witch bagian 2 The Order On Ini berkisah tentang seorang gadis yang diciptakan melalui rekayasa genetika dan memiliki kekuatan batin Seorang gadis tampak panik berdiri di sebuah kandang tempat sapi-sapi disebelih karena ketakutan Dia keluar dari sana dan seseorang terus menyuruhnya untuk menemui ibunya Tetapi tidak ada siapa-siapa dan dia mengalami sakit kepala yang parah lalu seekor anjing besar menggonggong dengan marah dan dengan rantai putus berlari ke arahnya Saat itulah Miong terbangun dari mimpinya Ini awal tahun 2000an Melihatnya tertidur sepanjang waktu, temannya curiga dia menghabiskan malam terakhir bersama pacarnya Namun dia menyangkal dan memintanya untuk berhenti membicarakannya Saat temannya pergi berdansa, dia menepuk perutnya dengan hati-hati Mereka pergi ke piknik perusahaan, menyewa bus Setelah beberapa saat, sebagian besar tertidur namun semua pengawas tetap terjaga Tiba-tiba bus itu berbelok ke pinggir jalan dan melewati sebuah pintu besar Orang-orang mulai terbangun dan bertanya-tanya kemana tujuan bus tersebut Karena lingkungan sekitar seperti lokasi pabrik besar yang ditinggalkan Saat bus berhenti, pengawas mengenakan masker gas, melepaskan gas saraf, dan mulai memukuli orang-orang Lalu salah satu pengawas memberikan suntikan kepada Myung dan membawanya pergi Ketika pintu bus terbuka, pengawas turun bersama Myung dan lebih banyak lagi orang yang menunggu di luar masuk sambil memegang batang besi Kemudian dia terbangun dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur di ruang operasi Berita TV melaporkan bus yang dia naiki jatuh dari tebing dan semua orang di dalam bus ditemukan tewas Menemukannya terbangun, Baik mencoba menenangkannya Meskipun Myung bilang dia hamil, Baik sudah mengetahuinya Katanya dia perempuan sekarang, tapi dia akan kembar dan mereka akan mempunyai saudara laki-laki dan perempuan yang tak terhitung jumlahnya Saudara kembar Baik mendekat dan berkata bahwa mereka akan selalu bersamanya apapun yang terjadi Adeganya melompat ke masa kini, seorang wanita merokok yang tangannya ditato dengan tulisan Cina yang berarti boneka tanah liat Saat anggota lainnya tiba, mereka mulai membantai semua subjek eksperimen di ART, sebuah laboratorium rahasia di Korea Selatan Mereka pasti akan menembak kepalanya karena mereka tidak dapat dihancurkan tanpa merusak otaknya Setelah mereka semua pergi, satu-satunya yang selamat membuka matanya Dia mencabut semua selang yang terpasang padanya dan berjalan keluar dari fasilitas tersebut secara perlahan Dia berjalan di atas salju meninggalkan jejak kaki berwarna merah darah Tetapi tiba-tiba dia melihat seorang wanita di dalam air dan mengalami sakit kepala yang parah Saat rasa sakitnya bertambah, gumpalan salju di sekelilingnya terangkat ke udara Namun saat rasa sakitnya hilang, gumpalan salju tersebut jatuh ke tanah Kepala manajer ART, Jang datang mengunjungi BEG, mantan manajer kepala untuk membicarakan kecelakaan Bahtera Jang curiga dia berada di balik kecelakaan itu karena hanya sedikit orang diayasan yang mengetahui keberadaan ART Dia ingin dia untuk menyelidikinya, tetapi dia tidak punya waktu untuk itu karena gadis itu keluar dari ART dan tidak hancur Dia kaget, gadis itu berjalan di hutan, takjub dengan segala sesuatunya dan mulai berjalan di sepanjang jalan raya Sebuah fan yang melaju kencang hampir menabraknya dan segera berhenti tiba-tiba dan mundur ke arahnya Lalu seorang pria memaksanya masuk ke dalam fan Fan itu penuh dengan gangster yang menculik wanita lain, Kyung Hae Dia ingin kepalanya melepaskan gadis yang tidak ada hubungannya dengan mereka Tapi menurutnya dia mungkin telah menyaksikan sesuatu seperti plat nomor Dia tiba-tiba menyebutkan nomor dan bahkan alamatnya di stiker kecil yang menimbulkan kecurigaannya Sehingga dia dan anak buahnya mulai menyentuh dan melecehkan gadis itu Dia mematahkan tangan yang menyentuhnya dan melemparkannya melalui pintu fan Setelah beberapa saat terbangun, Kyung Hae keluar dari mobil dan melihat gadis itu hendak menghabisi seorang pria Jadi dia menghentikannya meskipun merasa takut Dan setelah ragu-ragu sejenak, dia membawa gadis itu bersamanya Salah satu dokter hewan teman ayahnya, Dufsi, Dion datang membantunya Terkejut dengan sosok gadis tersebut, lalu gadis tersebut pingsan Dalam perjalanan pulang, gadis itu merasakan sentuhan kasih sayang dari Kyung Hae untuk pertama kalinya dalam hidupnya Mengeluarkan peluru dari tubuh gadis itu, dia kaget karena luka gadis itu sudah hilang Dia khawatir gadis itu mungkin tidak normal, tapi itu sebabnya Kyung Hae tidak bisa menolaknya Kepala Agen Joe sedang menyelesaikan yang terakhir di sebuah gereja di Asia Tengah Meskipun anggota timnya, Tom, khawatir dia selalu menyelesaikan pekerjaannya sendirian Dia harus bergegas, agar orang percaya normal tidak melihatnya Kembali ke tempatnya, dia mengeluarkan peluru dengan tangan kosong dan lukanya sembuh dengan sendirinya Setelah memeriksa misi berikutnya, dia menjadi santai dan minum, namun mendapat pesan yang membuatnya menghala nafas Kyung Hae membawa gadis itu pulang, melihat wajah Kyung Hae terluka, kakaknya Daigil marah bertanya siapa yang lakukannya Dan mencengkram rahangnya dengan kasar, dan kemudian gadis itu meraih lengannya sambil menatapnya Kyung Hae menenangkannya dengan mengatakan tidak apa-apa karena itu kakaknya Ketiganya makan malam, tapi ketika Daigil mengatakan makanannya rasanya tidak enak Mereka mulai berkelahi, di mana gadis itu menghabiskan seluruh makanan di atas meja sendirian Kyung Hae membiarkan gadis itu tinggal di kamarnya, memberikan pakaiannya, dan berterima kasih padanya Karena telah menyelamatkan nyawanya Mencium pakaiannya dia merasa enak karena baunya mengingatkan pada sentuhan Kyung Hae Baik menjelaskan gadis itu pada Jo Ide resminya adalah Art 1 Datum Point atau ADP dan dia adalah model sempurna dari proyek mereka yang dilaksanakan selama lebih dari 40 tahun Mereka telah lama mengambil miyong yang asli, memisahkan sel telur yang telah dibuahi dari tubuhnya Dan menggandakannya, yang menjadi ADP dan Jae Hyun Jae Hyun muncul di lab Shanghai sebulan yang lalu, tapi menghilang lagi Menurut Baik, makhluk seperti mereka terlalu berbahaya untuk ada di dunia ini Jo menerima misi tidak resmi ini untuk melunasi utangnya 10 tahun yang lalu Dan Baik memberinya detektor yang menunjukkan lokasi chip yang ditanamkan Baik ke otak subjek eksperimen Dalam perjalanan pulang, dia diikuti oleh sebuah mobil, jadi perintahkan Tom untuk menanganinya Dia berbelok ke jalan samping melewati hutan dan menghilang Dan tiba-tiba berlari menuju mobil, menyadari bahwa mereka adalah agen lokal Tom tidak ingin berkelahi antara agen namun dengan melemparkan pintu yang rusak Mereka menyerangnya, membela diri dengan pintu Saat mereka mengeluarkan pisau, dia mulai melawan dan kemudian mereka terluka parah Jo meminta mereka memberitahu bos mereka untuk datang menemuinya Dalam perjalanan kembali lagi, detektornya diaktifkan Gadis itu mimisan dan sakit kepala yang parah saat melihat seorang wanita di dalam air Dan seseorang menyuruhnya untuk menemui ibunya Dia berhenti bernapas dan menyadari jam berhenti dan debu tidak bergerak di udara Namun saat dia bernapas lagi, jam terus berdetak dan debu berjatuhan ke tanah Dia merasakan sesuatu yang berbahaya mendekat dan membuka jendela lebar-lebar Lalu beberapa mobil melintasi padang rumput Ini adalah Yongdo yang merupakan antek ayah Kyunghae Tapi sekarang dia sudah meninggal Yongdo sangat ingin merampas padang rumput yang diwarisinya Itu sebabnya dia pernah diculik sebelumnya Kyunghae berdiri di depan rumahnya sambil memegang pistol ayahnya Dia salah paham bahwa dia menyewa gangster lain yang membuat anak buahnya terluka parah Jadi menegurnya karena melibatkan orang lain dalam urusan keluarga mereka Ketika anak buahnya mendekatinya Dia menembak ke udara sebagai peringatan dan itu tidak ada gunanya Dan Daigil berlari ke arah mereka sambil mengayunkan tongkat baseball Tapi bukan tandingan mereka Dia mendesaknya untuk menjual tanah itu dengan harga lebih tinggi dari harga pasar Tapi kepadanya, dia tidak akan pernah menjual tanah itu karena dia membunuh ayahnya Dia menjadi marah dan memerintahkan anak buahnya untuk memukulinya Kemudian gadis itu tampak berdiri di tepi atap dan terjatuh dan mendarat di tanah dengan selamat Dan mengejutkan semua orang Berjalan ke arah pria yang menjambak rambut Kyunghae Dia menendangnya ke gudang yang jauh Anak buah Yongdo yang memegang tongkat berlari ke arahnya Tapi dia menanganinya dengan mudah dengan tangan kosong Dan mendekati Yongdo yang mengancamnya dengan pistol Kyunghae Dia hanya mengambilnya dan menembak kemana saja Dia ketakutan dan memintanya untuk tidak datang Kyunghae menghentikan gadis itu Menampar wajahnya untuk membangunkannya Dan menyuruhnya untuk tidak datang lagi Mereka semua bergegas pergi Jangdo dan Jo bertemu di pemakaman agennya Yang mengejutkan karena dia berpikir dia akan membakar dan membuang mereka begitu saja Dia memperingatkannya untuk tidak terlibat dengan Baek Yang dicurigai berada di balik kecelakaan busur itu Karena setelah bertemu dengannya, Jayeon merampok laboratorium Shanghai Dan semua subjek eksperimen serta boneka tanah liat menghilang Namun Jo tidak tertarik dengan perbutan kekuasaan mereka Dan tidak membutuhkan nasihat dari siapapun Sekarang dia memperingatkan jika anak buahnya membuntutinya lagi Kali ini dia akan mendapat masalah Yongdo dan anak buahnya menemui Byon dan menyeretnya ke dalam rumah sakit hewan Dan menurunkan penutupnya Yongdo mengancam akan memotong jarinya jika dia menyembunyikan sesuatu tentang gadis di rumah Kyunghee Setelah beberapa saat, dia berteriak kesakitan dan Yongdo keluar Kyunghee, Daigil dan gadis itu sedang berbelanja di pasar Gadis itu yang bersemangat dengan makanannya berlari ke sana kemari dan Daigil mengejarnya Lalu Kyunghee mendapat telepon dari Byon dan menghilang Dia membantunya turun dari mobil yang tangannya dibalut perban Karena gadis itu dan Yongdo sangat berbahaya, dia ingin gadis itu menolaknya dan menyerahkan tanahnya Saat dia menyalakan mobilnya, Jo masuk ke dalam mobil dan menunjukkan rekaman video CSTV Yang memperlihatkan gadis itu meledakan kepala seorang pria dengan tangan kosong Jo khawatir gadis itu bisa berubah menjadi monster buas kapan saja Jadi dia mendesaknya untuk mengikuti petunjuknya demi menyelamatkan saudara laki-laki satu-satunya Dan memberinya alat pelacak Saat Yongdo kembali ke kantornya dan anak buahnya membukakan pintu untuknya, mereka ditembak di kepala Boneka tanah liat sedang menunggunya dan tentu saja mereka menginginkan lokasi gadis itu Entah dia mengungkapkannya atau tidak Mereka akan membunuhnya, jadi pemimpinnya menyarankan dia untuk berbicara dengan cepat dan menghindari penyiksaan yang mengerikan Putus asa, Yongdo tak henti-hentinya menjelaskan kegunaannya padanya Tertarik, dia memberinya hadiah Jo menyiapkan agennya untuk menonaktifkan ADP Mereka harus menyelesaikannya dalam waktu 30 menit setelah festival kembang api Agar orang tidak mendengar suara tembakan Saat Kyunghee memeriksa waktu, Daigil mencoba membawa gadis itu ke festival kembang api Lalu Kyunghee menghentikan keduanya dan menyuruh gadis itu untuk melarikan diri Saat Jo kesal karena saudara-saudaranya masih di dalam Yongdo dan anak buahnya berkerumun di halaman depan Kyunghee serta boneka tanah liat Daigil membawa gadis itu ke atap dan menyuruhnya melompat sejauh mungkin dan melarikan diri Dan ketika keadaan sudah membaik, dia ingin wanita itu kembali pergi ke ruang karaoke dan makan pizza bersama juga Yongdo mengklaim gadis itu, tapi Kyunghee mengatakan tidak Jadi dia hanya menembaknya dan kemudian kembang api dimulai Saat Daigil berlari ke arah Kyunghee, agen Jo menembakkan misil ke rumah tersebut Lalu salah satu boneka tanah liat menuju ke arah misil tersebut ditembakkan Dia menyerang agen tersebut dan dia menembaknya Namun bergerak lebih cepat dari peluru, dia memotong lehernya Melihat Daigil marah, Yongdo kini muat dengan keluarga ini Dia menegaskan bahwa ayah Daigil meninggal ketika mencoba membunuh Yongdo yang telah menjadi anteknya selama 15 tahun Dan dengan tangannya sendiri, dia mengambil tanah ini Mencoba menembaknya, dia ditembak oleh Jo yang mendesak para pria tersebut untuk tidak terlibat di dalamnya Namun pemimpin boneka tanah liat tersebut ingin bersenang-senang lagi Jadi angkatlah pagar itu ke udara, pecahkan menjadi beberapa bagian, dan tembakan ke dada setiap pria Meskipun Jo dan Tom menembak mereka tanpa henti, kecepatannya sangat tinggi Namun ketika boneka tanah liat mendekat, dia menundukannya dan menembak kepalanya Dan Jo menembak pemimpin tersebut, yang menahannya dengan tangannya, yang dengan cepat tumbuh kembali Dan boneka tanah liat jantan itu bergabung dengannya, sehingga Jo terjatuh sambil menghindari serangannya Di sana Jo melihat Daigil gemetar, dan menyuruhnya melarikan diri Lalu Yongdo menembaknya sehingga Tom buru-buru menginjak lengannya, dan Jo memblokir peluru dengan punggungnya Namun ternyata peluru tersebut telah menembus tubuhnya, dan juga dada Daigil Gadis itu terbangun di hutan agak jauh dari rumah Melihat kembang api, kenangan tentang kakak beradik itu muncul di benaknya Saat boneka tanah liat tersebut, kembali setelah membunuh semua agen Jo Mengenali gadis itu, dia terbang ke arahnya untuk memenggal kepalanya Tetapi pisaunya tidak dapat menjangkau gadis itu Gadis itu mengambil pisau dan menusuk kepalanya Marah pada kematian saudara kandungnya Jo mencoba membunuh Yongdo, dan boneka tanah liat laki-laki itu mengonfrontasi Jo Dia akhirnya berhasil menikam lehernya Namun pemimpinnya bergabung, dan dia berhasil ditundukkan Mereka menusuknya bahkan di bagian leher, dan membuatnya pingsan Kemudian gadis itu kembali ke rumah, menyeret boneka tanah liat yang dibunuhnya Melihat adik-adiknya meninggal, dia menghampiri Yongdo Meremukan salah satu pergelangan kakinya, memukul boneka tanah liat yang berlari ke arahnya Dan kemudian meremukan pergelangan kakinya yang lain Sambil mengambil pisau, pemimpin menyerangnya lagi Namun gadis itu hanya menatapnya Membuatnya menusuk dirinya sendiri lagi dan lagi, dan menjambak rambutnya dan melemparkannya Boneka tanah liat laki-laki itu, kini membuat segala sesuatu di sekitarnya terangkat Dan melemparkannya ke arahnya Namun mereka tidak dapat menjangkaunya Sekarang gadis itu mulai memecahnya menjadi debu Terbang ke arahnya, dia terjebak dalam debu Dan dengan satu gerakan tangannya Dan dengan satu gerakan tangannya Debu itu menjadi pusaran, dan dia juga menjadi debu dan menghilang Tapi mengatakan dia tidak pernah menyuruhnya membunuh saudara perempuannya Jayun memotong lehernya Dia memperkenalkan dirinya sebagai saudara kembar gadis itu Rusap, dia dibantu oleh boneka tanah liat ketika mencoba mengeluarkan gadis itu dari ark Jayun mengira gadis itu pasti bukan saudara perempuannya Karena dia bahkan tidak melawan Tapi pada titik tertentu, dia mulai merasakan gadis itu Dalam pikirannya, dan hanya gadis itu yang secara sadar terhubung dengan ibunya Jayun meminta gadis itu untuk pergi mencari ibunya bersama Tapi gadis itu berbalik dan pergi ke saudara kandungnya yang sudah meninggal Saat gadis itu melihat mereka dan merasakan sakit Jayun takjub karena dia bisa merasakan emosi seperti itu Gadis itu ingin menyelamatkan mereka Tapi Jayun berkata, meski mungkin Dia hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka Yang tidak bisa hidup normal lagi Jadi dia menyarankan lebih baik membiarkan mereka mati sebagai manusia Gadis itu duduk dengan putus asa dan Jayun memberinya suntikan Membawa gadis yang sedang tidur itu ke dalam mobil Jayun pergi Di sisi lain baik selesai menggambar wajah seorang wanita Dan berkata, karena si kembar bertemu satu sama lain Mereka akan segera datang menemui ibu mereka Jadi dia harus mempersiapkan diri Film berakhir dengan Mio membuka matanya di dalam air Dalam part terakhir dari film ini menunjukkan agen Joe sadar dari luka parahnya Saat Joe mencoba menelpon seseorang yang ternyata adalah Jang Sedang mengawasi mereka dari atas atap Agen Joe menelpon Jang untuk meminta bantuan untuk bersama-sama menangkap kedua monster tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!